Ukraina mengklaim telah kehilangan kendali atas desa yang berbatasan dengan kota industri timur Severodonis Seperti diketahui pasukan Rusia telah memfokuskan pertempuran selama berminggu-minggu Hal ini disampaikan oleh Gubernur Regional Luhan Sergei Gaidai dalam sebuah pernyataan di media sosial pada Senin 20 Juni 2022 Sergei Gaidai mengatakan bahwa kota Medyolkin tidak lagi di bawah kontrol Ukraina Mengutip stress time selasa 21 Juni 2022 penaklukan Rusia atas dusun dengan populasi sebelum perang sekitar seribu orang adalah yang terbaru di sekitar Severodonis Para tentara Moskow menghadapi perlawanan keras dari Ukraina Pasukan Rusia berlahan-lahan maju di wilayah Donbass Timur di mana mereka memfokuskan upaya militer setelah gagal merebut ibu kota Kiev pada awal invasi Gaidai juga mengatakan pabrik Miazo di Severodonis di mana ratusan warga sipil dikatakan berlindung dibom oleh pasukan Rusia terus-menerus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!